Arus lalu rintas di jalur wisata puncak Bogor hingga Sabtu pagi masih padat. Kendaraan menuju puncak tertahan lantaran ada penyempitan menuju jalur utama. Untuk mengurai kemacetan, polisi masih mengandalkan buka tutup jalan. Perbandingan dengan kemarin pagi memang lebih agak menurun untuk Sabtu pagi hari ini. Namun demikian tetap kita laksanakan cara bertindak rekesi arus lalu rintas berubah satwa ke atas. Di Lembang, Bandung, kemacetan kendaraan juga sudah dimulai dari jalan cipaganti, suka jadi setiap budi. Antrean kendaraan mengular sepanjang 5 km. Jarak Lembang, Bandung yang biasanya hanya selama 1 jam, kini ditempuh selama 3 jam. Ada petugas kepolisian nggak? Dari ada sih, cuma mungkin terlalu banyak aja kendaraannya. Harapannya apa, sepanjang pengendara? Ini kan Lembang ini selalu macet ya Pak? Iya sih. Paling tertib aja Pak, bersama pemudi, jangan saling robot. Kepadatan lalu lintas didominasi mobil pribadi dan bus parwisata. Lembang, menjadi favoris selama akhir pekan lantaran banyaknya lokasi wisata di sini. Sementara di Sumedang, banjir setinggi 40 cm menghambat lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut dan sebaliknya. Kendaraan antre sepanjang 4 km karena pengguna jalan menurunkan kecepatan saat melintasi banjir. Untuk arah timur, wilayah Sumedang masih ada antrean, masih panjang juga karena genangan air di wilayah Sumedang cukup tinggi. Yang sebelah kiri, ke arah Tasik atau ke arah timur. Sementara ke arah barat, cukup terkesan normal. Untuk mengurangi genangan, petugas mengerahkan mesin pompa untuk menyedot air. Banjir sebelumnya terjadi akibat hujan lebat sejak Jumat malam dan membuat sungai Cimande melua. Tim Liputan melaporkan untuk NET.